Guys, nih dia balik lagi nih. Eh guys, tau gak sih? Dahulu, mobil berjenis SUV alias Sport Utility Vehicle atau biasa dibilang mobil Jeep biasanya dibekali dengan mesin dengan kapasitas besar. Dahulu, pabrikan membenamkan mesin besar untuk mobil ini karena sesuai kebutuhan. Selain sebagai penyeimbang dari bobotnya yang besar, mobil SUV juga dituntut untuk bisa berjalan di jalanan off-road. Karena mesinnya besar, yang harus terkorbankan adalah konsumsi bahan bakarnya yang rata-rata tuh dikisaran 1 banding 5 atau 1 banding 6 sampai 1 banding 7. Hiiii, boros banget bro! Tapi belakangan ini, mesin berkapasitas besar perlahan sudah ditinggalkan oleh para pabrikan. Digantikan dengan mesin modern berkapasitas kecil, namun dengan tenaga dan torsi yang gak kalah dengan mesin besar. Alhasil, mesin berkubikasi kecil itu bisa menekan konsumsi bahan bakar menjadi makin irit. Nah, di video kali ini, Nidia ingin merekomendasikan 5 mobil SUV dengan mesin kapasitas kecil yang dapat dikatakan sebagai mobil SUV teririt se-Indonesia raya. Penasaran kan? Nidia rangkum ini mulai dari 200 jutaan sampai 300 jutaan. Simak terus ya! Pertama, yang terboros untuk daftar teririt ini, Nidia mau rekomendasikan dari kelas medium SUV, yaitu Wooling Almas. Hmm, kalau berkaca 20 tahun lalu, jenis medium SUV biasanya dibekali dengan mesin yang besar dan juga boros BBM. Sekarang, untuk jenis medium SUV, para pabrikan mobil rata-rata hanya memberikan mesin berkapasitas gak lebih dari 2000 cc loh. Lalu, kenapa Nidia bisa bilang Wooling Almas mobil terboros dalam daftar ini, walaupun isi silindernya mesinnya kecil? Tapi karena untuk melanjutkan mobil dengan bobot sekitar 1510 kg, nampaknya efisiensi mesin harus terkorbankan. Tapi jangan kecewa dulu guys, walaupun terboros di daftar ini, tapi konsumsi bahan bakarnya masih terbilang masuk akal kok. Menurut riset, SUV yang bertabur fitur ini mampu mencatatkan 12,3 km per liter untuk rute dalam kota, dan 14,4 km per liter untuk rute tol. Wih, lumayan kan ya? Masih di atas angka 12 km per liter? Kelebihan lainnya, keborosan itu diimbangi dengan tenaga mesin yang cukup mumpuni. Data akselerasi mobil turbonya mampu menghempas si Almas ini dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 10,3 detik. Kenceng kan ya? Untuk yang tertarik, Wooling juga mengeluarkan tipe terhemat untuk Almas ini, yang dibantul dengan harga yang nggak sampai 300 juta. Nih, Nidia kasih harga lengkapnya. Abis dari kelas medium SUV, Nidia mau rekomendasiin kelas low SUV alias SUV kompak dari pabrikan Honda, yaitu Honda BR-V. Eh, sebelumnya, pada tahun nggak nih arti dari BR-V? Menurut yang Nidia baca sih, BR-V itu artinya Bolt Run About Vehicle. Wih, dari namanya aja kita udah bisa simpulin bahwa mobil ini memang didedikasiin sebagai SUV sejati. Masuk dalam kategori low SUV, Honda BR-V disokong oleh mesin yang juga cukup kompak, yaitu 1.500 cc 4 silinder. Dari mesin, Honda BR-V ini memegang gelar sebagai low SUV terkencang lho sampai saat ini. Karena mesinnya yang cukup bertenaga, konsumsi bahan bakar Honda BR-V ini tidak mengagumkan. Catatannya, di dalam kota, mobil ini sanggup menempu 13 km per liter, dan untuk luar kota bisa sampai 14,6 km per liter. Wih, lumayan kan ya? Eh ya, Honda BR-V ini belum bergantung generasi lho sejak 2015 lalu, tapi di tahun 2018 kemarin, mobil ini mengalami penyegaran alias facelift. Dan untuk lengkapnya, Nidia kasih lihat ya. Ketiga yang Nidia rekomendasiin merupakan mobil yang bisa dibilang masih hangat banget diperbincangin di jagad otomotif Indonesia, karena baru diperkenalkan bulan Februari kemarin, yaitu Suzuki XL7. Nah, coba siapa yang udah ngebeli mobil ini? Terus, sebagai informasi aja nih, walaupun baru diperkenalkan di bulan Februari kemarin, tapi pemesanan untuk SUV terbaru dari Suzuki ini tercatat di angka 2.220 unit di bulan Maret kemarin. Dahsyat kan ya? Bahkan mengalahkan sang rival yang juga masih hangat, yaitu X-Pandercross. Emang sih, walaupun mengambil basis dari Suzuki R3 yang sejatinya adalah mobil MPV, tapi menurut pihak Suzuki, mobil ini berbeda jenis. Pihak Suzuki mengklaim bahwa mobil ini dikategoriin sebagai medium SUV lho. Hmm, oke-oke aja sih. Karena mengambil basis dari Suzuki R3, mesin yang dimendamin di mobil ini juga sama, yaitu mesin berkode K15B, berisi 1.500 cc 4 silinder. Menurut riset yang Nidia baca, mesin tersebut mampu mencatatkan konsumsi bahan bakar sekitar 12,7 km per liter untuk rute dalam kota. Tapi, untuk konsumsi luar kotanya, Nidia belum mendapatkannya nih. Tapi sih, kalau berkendara hemat alias eco-driving, mobil ini malah sanggup mencatatkan 22,4 km per liter. Wow, angka yang cukup impresif kan ya? Nah, kalau kalian udah tertarik banget untuk ngebeli mobil ini, Suzuki XL7 dijual dalam tiga tipe, yaitu Alfa, Beta, dan Zeta. Harga lengkapnya Nidia unjukin ya! Kempat Nidia mau rekomendasiin masih dalam kelas low SUV, yaitu Daihatsu dengan All New Terios. Sebenernya, dalam kelas low SUV, bisa dibilang duo Rush dan Terios sebagai salah satu pionirnya lho, yaitu hadirin mobil SUV berkubikasi mesin kecil dengan harga terjangkau. Nah, sejak itulah, keduanya sukses mengambil hati para konsumen Indonesia. Terus, di tahun 2017 lalu, Daihatsu Terios generasi terbaru lahir yang, kalau dilihat desainnya, berbeda banget dari generasi sebelumnya. Sebagai mobil SUV, Daihatsu Terios dibekali dengan mesin terbaru, yaitu mesin berkode 2NR-VA, yang merupakan mesin yang dipakai di tiga mobil sekaligus, yaitu di Toyota Avanza, Toyota Rush, dan Daihatsu Terios. Kenapa coba mesin ini diandalkan? Iya memang, walaupun nggak ngeluarin tenaga yang besar, namun konsumsi bahan bakarnya ternyata cukup impresif. Dari riset, Daihatsu Terios mampu mencatatkan 11,3 km per liter untuk rute dalam kota, dan 19 km per liter untuk rute tol. Wih, dasyat kan iritnya? Terus yang menjadi keunggulan lagi dibanding Rush, mobil ini dilengkapi dengan fitur entertainment yang lebih kekinian dibanding Rush. Udah tertarik belum? Kalau udah, Daihatsu Terios ini dijual dalam berbagai tipe dan varian. Harga lengkapnya bisa kalian lihat di sini ya. Kelima dan terakhir, SUV yang memegang gelar teririt, nih dia mau kasih ke saudara si Terios, yaitu Toyota Rush. Hei, sebenarnya sih, untuk catatan konsumsi bahan bakar, keduanya mirip ya. Tapi kenapa si Rush ini bisa menang ya? Karena mobil ini terbilang cukup oke untuk ukuran low SUV. Walaupun secara basis sama, namun fitur yang diberikan di Toyota Rush ini lebih mumpuni dibanding Terios. Kalau Terios lebih fokus ke entertainment. Nah, kalau Toyota Rush ini lebih berfokus ke fitur keselamatan. Fiturnya seperti airbag 6 titik dan hadirnya Vehicle Stability Control. Jadi makin aman ya. Ya, itu semua baik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Mau fitur keamanan atau fitur entertainment? Lalu, seperti yang Nidia udah bilang, urusan konsumsi bahan bakar, Toyota Rush ini memiliki figur yang mirip, yaitu 11,3 km per liter untuk rute dalam kota, dan 19 km per liter untuk rute toh. Untuk urusan performa, mesin 2NR FE ini ternyata mampu melarikan Rush dari 0 sampai 100 km per jam dalam 14,3 detik. Walah, lumayan cukup lama juga ya. Nah, kalau kalian tertarik untuk membeli mobil ini, Rush dijual dalam dua tipe dan varian. Yang harga lengkapnya, kalian bisa lihat di sini. Itu dia tadi, 5 mobil SUV dengan konsumsi bahan bakar teririt se-Indonesia Raya ini. Eh ya, namanya konsumsi bahan bakar. Tentunya ditentukan dengan seberapa dalam kita menginjak pedal gas ya. Data tadi hanya sebagai rata-rata. Jadi, bijak dalam berkendara ya. Gimana? Kalian tertarik yang mana? Coba sampaikan di kolom komentar di bawah ya. Seperti biasa juga, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton. video Pricebook Otomotif sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Nih dia, pamit dulu ya. Ciao, bila!